Sejar poin menghadapi Indonesia, Egy Maulana Fikri, masih Egy, 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 Egy Maulana Fikri! Buat tekukan khas dari Egy Maulana Fikri tadi. Iya, saya mengharapkan Egy bisa melepaskan tendangan melengkung ke tiang jauh, seperti halnya biasa dia lakukan di pertandingan lain kali ini. Placing ya, placing tapi nyata dia taruh tiang dekat loh Mirza. PSSI siap akomodir Sintaiyong perihal pemain keturunan. Ketua Umum PSSI, Mocamat Iryawan, mengaku siap mengakomodir kebutuhan pelatih timnas Indonesia, Sintaiyong. Termasuk perihal kebutuhan Sintaiyong soal pemain naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Sintaiyong sebelumnya sempat menyatakan kekecewaannya terhadap PSSI. Terlebih perihal pemain naturalisasi maupun pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu marak pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia. Sebut saja yang terbaru adalah pemain Eropa Jordi Amat. Mantan pemain Swansi City ini secara terang-terangan berminat membela timnas Indonesia. Dirinya mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang orang Makassar. Namun saya yang lihat Jordi masih belum mendapat respon dari PSSI. Hal inilah yang disayangkan oleh Sintaiyong. Terkait hal ini, Ketua Umum PSSI, Mocamat Iryawan, mengaku akan berbicara dengan Sintaiyong. Baginya Iryawan siap mengakomodir semua kebutuhan Sintaiyong. Soal pemain keturunan nanti, saya akan bicara dengan yang bersangkutan Sintaiyong siapa saja yang dibutuhkan ucap Iryawan. Namun Iryawan menilai ia tidak akan mudah untuk menaturalisasi seseorang. Baginya bila memang memenuhi syarat untuk naturalisasi ia akan mengakomodir. Selama pelatih minta akan diakomodir, tetapi selama memenuhi syarat untuk naturalisasi atau tidak jelas Iryawan. Tetapi Sintaiyong belum berkomunikasi dengan saya hari ini, saya bertemu dengannya dan diantaranya mau bicara itu, Pungkas Iryawan. Terima kasih telah menonton!